Selain sejumlah menteri dalam kabinet Joko Widodo ini dikabarkan akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ada juga nama-nama kadar PDI Perjuangan yang dikabarkan akan masuk juga merapat dalam kabinet. Siapa itu? Kita saksikan informasinya untuk Anda. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka pada 20 Oktober 2024 mendatang susunan dan penambahan pos kementerian di kabinet Kian Santer. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara soal kritik terhadap kabinetnya ke depan yang disebut bakal gemuk. Prabowo mengklaim pembentukan kabinet gemuk didasari sejumlah alasan. Salah satunya ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Selain sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo, Santer terdengar PDIP diberi ruang untuk mengisi kabinet bentukan Prabowo Subianto. Lantas benarkah alasan kabinet gemuk Prabowo Gibran untuk mengwujudkan pemerintahan kuat? Ataukah sebaliknya, kabinet gemuk hanya sebatas politik akomodatif terhadap parpol? Tim TV One mengabarkan. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk banyak. Ya negara kita besar bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Kita harus merangkul. Semua kuampok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Akan dirangkul semuanya. Langsung saja ya kita ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ramai juga di studio sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Juga ramai di media sosial. Salah pagi Bapak-Bapak. Sudah ada Bang Habibur Rahman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Salah pagi Bang Habib. Salah pagi Bang. Assalamualaikum. Kemudian ada juga Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Salah pagi Bang Ruhut. Pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duduknya juga ada dempetan soalnya ya. Udah merapat duduknya. Kemudian selamat pagi Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, ayah. Selamat pagi, Pak Prabowo. Kemudian ada juga Bang Pangisharwi Caniago, analis politik Voxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Syira. Wah, ini senyum-senyumnya udah senyum-senyum simpul nih kayaknya. Tapi kita langsung dengarkan dulu ya Bang Habib. Bang Habib, artinya semua dirangkul termasuk dengan PDI Perjuangan. Semuanya akan diajak? Apa secara persis saya tidak bisa sampaikan ya formasi kabinet seperti apa. Tapi dalam konteks normal yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, bahwasannya jangan disalahkan kalau kita membentuk kabinet yang besar. Terminologinya kan besar, bukan gemuk. Kenapa? Karena negara kita adalah negara besar. Jadi, satu tentu karena beban kerja yang teramat banyak. Tantangan-tantangan kita, membuat tugas-tugas kebangsaan kita ini teramat banyak dan tidak mungkin dipikul hanya oleh satu kelompok, satu golongan saja. Makanya disampaikan kepada Pak Prabowo kemarin, ingin membantu kabinet yang bercorak persatuan nasional yang kuat. Nah, apakah nanti secara teknis ada partai apa di kabinet atau tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan saat ini. Belum boleh dispel gitu ya Bang ya. Sabar dulu sila, kata Bang. Sabar dulu sila. Jadi gini, dua hal yang kadang-kadang kita terus pertentangkan, padahal seharusnya tidak perlu dipertentangkan. Satu, apakah membangun kabinet yang profesional, kuat. Yang kedua, apakah mengakomodir kekuatan-kekuatan politik. Ini dua hal yang sama-sama tidak ada bobot negatifnya menurut saya. Satu, tentu saja membuat kabinet yang kuat dalam konteks profesionalisme. Yang kedua, mengakomodir kekuatan politik. Ini menurut saya sesuatu yang harusnya tentunya positif juga. Kenapa? Mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik adalah bentuk komitmen kita terhadap persatuan. Bahwa kita tidak mungkin ini, apa namanya, urus negara ini sendirian. Bahkan kita sering diskusi dengan Pak Prabowo. Dalam keadaan-keadaan kritis di negara-negara besar ya, itu pihak yang secara resmi beroposisi dipanggil langsung oleh presidennya, oleh pemimpin, untuk menanyakan pendapat mereka secara khusus. Dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sangat strategis misalnya ya. Hal yang se-ekstrim itu dipraktekan di negara lain. Pak Prabowo juga melakukan itu? Apalagi negara kita ini ciri khasnya adalah musawarah. Ciri khasnya adalah gotong royong. Benar ya Bang Ruhut ya? Kita kan kalau belajar dari partai Bang Ruhut kan gitu kan ya? Kita ini bangun semua itu intinya dengan gotong royong. Nah ini yang menurut saya, kalau dikatakan hanya mengakomodir, bagi-bagi kue, jangan dimaknanya secara negatif. Justru itu semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Oke, sampai di situ. Semangat gotong royong, Bang Ruhut sepakat gak? Infonya juga akan bergabung ini sebagai bentuk semangat atau bagaimana Bang? Ini Pak Prabowo, kita harus acung jempol. Karena kita kembali mengingatkan inilah ideologi Pancasila. Inilah Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Harus diingat di era Bung Karno, kita tidak mengenal oposisi. Semua dirangkul. Jadi kami berterima kasih Pak Prabowo mengembalikan itu. Udah selaras di sevisi dia Bang? Ya, mau diajak semua. Tapi belum tahu. Kenapa? Karena kemarin Pak Prabowo banyak dibisik-bisik sama Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ini yang bagi kami bermasalah. Jadi artinya tidak? Kalau Prabowo enggak. Kalau bagi kami, ya kan mana tahu dibisik-bisik. Janganlah kalau ketemu sama Bu Mega, mana kita tahu. Oh, itu yang membuat pertemuan hingga saat ini kemudian belum terjadi. Pendeknya kalau kami mengalir, apalagi yang ditugaskan untuk ini. Dua periode ketua DPR, kami juga terima kasih sama Pak Prabowo. Dua periode lho. Dia seorang negarawan. Puan Maharani. Dia mencoba. Kan sudah tinggal tunggu waktu. Jadi tidak ada rasa keakuan. Enggak ada. Mau ketemu di mana Tuku Umar? Oke. Ketemu di Hambalang? Oke. Kan indah sekali. Jadi memang ya kita mengharapkan. Dan siapapun nanti, kalau ada memang dari kader PDI Perjuangan, kami sebagai kader semua tegak lurus. Gimana Bu Mega? Nah, ini adalah kelebihan partai kami. Kami tegak lurus sama Bu Mega. Tergantung Ibu Ketua Umum ya. Pertemuan. Dua. Saya anggap walaupun belum dilantik, apapun kita mesti akui Pak Prabowo itu juga presiden. Presiden terpilih. Jadi dua tokoh. Ibu Mega, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Republik Indonesia. Tadi yang kelima, ini yang ke delapan, General Bintang Empat Prabowo. Jadi dua tokoh ini. Sangat dekat ya. Sebelum kejadian ini juga, siapa tidak tahu bagaimana di Tuku Umar, bagaimana Ibu Mega memasakkan nasi goreng, buat Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai bilang, aduh enak sekali. Jadi sebenarnya ini, ada mungkin yang takut. Kalau kami ya, terus terang saja, Ibu Mega mengajarkan kami ya, politik mengalir. Kalau kita lihat sebenarnya, siap-siap saja bergabung ya. Awalnya sebenarnya, akatnya sudah ada tinggal resepsinya. Iya, karena tergantung juga pertemuannya, nanti ke depannya seperti apa ya Bang Ruhut. Sekarang kita kembali ke Pak Prabowo aja. Tetap enggak tegar bagaimana, dari kita sudah ada Mbak Puan, dari Gerindra sudah ada Sejen, yang sekarang ketua MPR, Buku Coba Pak Habib. Baik, Bang Ruhut, kita nanti juga akan mendengarkan ya, bagaimana dari Bang Hensa, dan juga Bang Pangi, ini sudah senyum-senyum dari tadi soalnya, apalagi Bang Hensa. Tapi nanti dijawab nanti ya, kita lulus di dalam lagi ya. kita senyum-senyum. Iya, karena sudah di kode-kode, yang akan bisa kita bahas nantinya ya. Kami segera kembali, usai dida ya. Iya, itu dia.